Halo guys, selamat datang kembali di Anything You Need Channel Kali ini gue mau nge-review lagi dari helm yang viral ini Ya, yang lo udah tau juga Gue udah 3 kali bikin video tentang Ink Terra 2 Ini dia Ink Terra 2 yang baru aja gue udah pre-order dari PRJ bulan lalu Bulan Juni, tepatnya Jadi, ini adalah pertama kali gue pakai Ink Terra 2 dalam kondisi hujan guys Jadi kebetulan hari ini, tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 2 bulan, hari Jumat Di Jakarta itu hujan deras guys Mungkin orang-orang yang tinggal di Jakarta, kalian yang pada tinggal di Jakarta juga ngerasain ya Hujannya Jakarta di hari Jumat ini deras banget Dan gue udah menggunakan helm Ink Terra 2 ini Dengan hujan-hujan kondisinya Gimana kah kesan-kesannya? Ya, pertama Karena kan si Ink Terra 2 ini Jadi setelah gue lewatin hujannya itu guys Alhamdulillah Gak ada kendala apapun yang berarti di helm ini Kecuali Rada demok bagian sini Tapi gak masalah Karena emang udah biasa Udah gitu Untuk water deflection systemnya Devisor-nya itu berfungsi Maksudnya itu Dia itu water deflection itu Ini walaupun ini Apa namanya Untuk deflectionnya berfungsi Jadi Untuk hujan-hujan itu gak pada nempel Untuk dropletnya Udah gitu Apa ya namanya ya Di bagian sini nih Di sisi sini juga gak masuk dia guys Jadi gak netes di bagian dalam sininya nih Nah Ini gak netes dia Gak masuk disini Walaupun Ada sedikit Basah Tapi Tapi untuk Sampai ke muka tuh Gak Gak yang masuk dari bagian atasnya Situ guys Gitu Terus Apanya lagi ya Bagian yang gue suka dari Ink Terra 2 ini adalah Dia ventilasi udaranya itu kan Dia aktif ya Dan itu sangat membantu sekali Jadi Apa Kepala kita tuh gak Yang lembab Atau yang Basah karena hujan Jadi Setiap kali dia masuk Kita kenceng tuh Dia langsung udara masuk Dan Bikin Sirkulasi udara di dalam itu Cepat Bikin kering Gitu guys Ini gak basah sama sekali Jadinya Walaupun Kondisinya hujan Terus kayak gitu Gak yang namanya Bikin lembab bagian dalamnya Gitu Terus Apalagi ya Beberapa Fitur yang punya Si Ink Terra 2 ini Pertama adalah Dia kan punya Apa Ventilasi udara Double visor Double visor ini gampang banget Digunakannya dia disini Eh dimana sih Gue lupa deh Ini beneran Tunggu disini Double visor Terus Ada lagi Dia tuh punya Dua Dua Kondisi Jadi Shell yang pertama itu Untuk Yang small Sampai yang Medium Dan untuk yang XL dan L Itu Shellnya berbeda Jadi ada dua Ukuran shell Dua EPS shell Terus Di belakangnya juga ada Spoiler extension Yang Ini juga dapet Dari sananya Dari bawaannya Terus di belakangnya ada Buangan udara Seperti biasa Tuh Jadi Untuk dari udara Dari sini Keluarnya dari sini Guys Dia Gitu Udah gitu Dia disini Menyala dalam gelap Reflective band Tuh Yang terang Disini guys Dia Jadi Kondisinya Walaupun Enggak Beguna-guna Amat Tapi Lumayan Bagus Jadinya Keren Terus Ada Emergency Quick Release System Nah Micromatic Buckle Juga Lumayan Bagus Atau Strap Jadi Mudah Untuk Digunakan Gitu Guys Gitu Tuh 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 Tapi Ada minusnya lagi Gue baru Nemuin lagi Jadi Sempet beberapa kali Di sebelah Kanan Gue Setiap kali Kena Jaglukan Ada bunyi Kletek Kletek Gue gak tau Itu bunyi Dari mana Tapi kalau Di Eh kanan Atau kiri Gue lupa Sebelah kanan Kayaknya sebelah kanan Tapi Ini hilang Gue bingung Waktu itu Ada bunyi Kletek Kletek Dari mana Sampai sekarang Gue masih belum nemuin Kletek Kletek Mungkin Itu Bagian helm Gue doang Atau yang lainnya Juga sama Ngerasain Coba kalian yang udah Beli Ink Terra 2 Ini Gimana Kondisinya Soalnya Gue ngerasain Itu lumayan Mengganggu Maksudnya Sekali lewatin Jalanan jelek Atau yang Bumpy Bumpy Dia tuh Kita ngerasain Suara kletek 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 Kayak Plastik Nempel Terus dia Bunyi Beradu Gitu guys Nah itu Gue gak tau Karena apa ya guys Dan Ada kabar Gembira lagi guys Jadi Untuk Ink Terra 2 Itu Barusan aja Gue liat Di Instagram Resminya Ink Helmet Official Jadi Dia tuh Sekarang Punya Yang Motifnya Guys Nah Ada Matte Black Fucsia Namanya Jadi ini Hitamnya Itu Hitam Dove Dengan Ornamennya Warna Merah Terus Juga Ada Black Green Jadi Dia warna Hitam Glossy Dengan Ornamen Warna Hijau Terus Juga Ini dia Black Orange Jadi warna Hitam Glossy Dengan Warna Orange Serta Oh udah Itu Sebenernya Gak Gak Atraktif Banget Maksudnya Gue juga Tadinya kan Gue sebenernya Pengen belinya Yang motif Ternyata Adanya yang Solid Tuang Pas lagi Pre-order Dan Ternyata Baru keluar Per 10 jam Yang lalu Di instagram 10 jam Yang lalu Sekarang Jam 2 Jam 3 Pagi Makanya Suara gue Rada Serak Sorry Jadi Asli Ini sih Sebenernya Gak Jelek Banget Gak Bagus Bagus Amat Walaupun Gue Pengen Yang motif Tadinya Setelah Gue Melihat Motif Jaman Gini Doang Ya Bersyukur Beli Solid Aja Udah Bagus Gitu Tapi Kali Kalo Kalian Suka Dan Selera Kalian Bagus Coba Aja Tunggu Di Tapi Disini Akhirnya Ink Terra 2 Sudah Dipinang Sudah Bisa Dipinang Dan Dipake Untuk Menemai Riding Shop Berarti Udah Ready Di Beberapa Toko Mungkin Bisa Kalian Langsung Cari Aja Di Toko Langganan Kalian Di Manapun Kalian Berada Barangkali Ink Helmet Sudah Didistribusikan Ke Toko Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Tar Kusuma Atau Mungkin Distributor Langsung Gitu Mungkin Gitu Aja Dulu Sekian Info Dari Gua Terkait Helm Ink Helmet Terra 2 Ini Oh Gua Satu Lagi Gua Penotis Satu Lagi Ternyata Ink Itu Udah Lama Berubah Untuk Logonya Kalo Yang Dulu Kan Dia Ada Gambar Petir Gede Terus Ada Tulisan INK Gitu Kan Kalo Sekarang Udah Gak Ada Di Bagian Depannya Kayak Gini Bagian Belakang Itu Kayak Gini Kecil Dan Ini Lebih Manis Kalo Kata Gua Maksudnya Kayak Lebih Gak Norah Gitu Kan Gitu Sih Guys Jangan Lupa Di Like Share Subscribe Untuk Channel Anything You Need Jadi Mungkin Gua Ini Adalah Video Gua Terakhir Terkait Ink Helmet 2 Jadinya Dengan Video Ini Udah Gua Release Video Terkait Ink Helmet Terra 2 Ini Dan Kalo Kalian Mau Lihat Video Pas Gua Lagi Kena Hujan Hujanan Nanti Gua Cantumin Di Akhir Video Ini Jangan Lupa Di Like Share And Subscribe Channel Anything Minute Bye Bye Assalamualaikum Walaumat 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 Walaumat